Presiden Jokowi Dodo membantah adanya pertemuan dengan mantan Ketua KPK, Agus Raharjo yang disebut-sebut berkaitan dengan kasus hukum Setiano Fanto. Jokowi mengaku telah memerintahkan Sekretariat Negara untuk mengecek apakah ada pertemuan dengan mantan Ketua KPK tersebut. Dari hasil penerusulan Sekretariat Negara, tidak ditemukan agenda pertemuan seperti yang disampaikan Agus. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 4 Desember 2023. Saya suruh cek, saya sehari itu berapa, 10 pertemuan, saya suruh cek di apa, di Seknek. Gak ada agenda yang di Seknek gak ada, jadi tolong di cek, di cek lagi aja. Orang nomor satu di Indonesia itu membantah soal kabar yang menyebut dirinya meminta agar kasus EKTP yang menjerat Setnov pada saat itu dihentikan. Jokowi meminta publik melihat kembali pemberitaan November 2017 lalu. Saat itu, Jokowi telah meminta agar Setia Novanto menjalani proses hukum yang ada. Kemudian proses hukum terhadap Setia Novanto terus berjalan. Setnov juga telah difonis hukuman berat, hukuman penjara 15 tahun. Jokowi bahkan sampai mempertanyakan untuk apa persoalan peristiwa 6 tahun lalu diungkap kembali. Ini yang pertama coba dilihat, dilihat di berita-berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Novanto, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas, berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, difonis, dihukum berat 15 tahun. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Terus untuk apa diramaikan itu, Pak Setia Novanto.